Fakta integritas itu sendiri apa sih Pak? Poin utamanya adalah di poin 3, nomor 3. Nomor 3 itu menyelesaikan persoalan bersama-sama dengan warga dan pemerintah daerah Jakarta. Mas, mumpung ada Mas Purkon, apakah dalam pertemuan ini juga disepakati bahwa warga Kampung Baya menyatakan akan memilih Mas Pram? Kalau itu terserah, saya juga nggak mau, ini kan persoalan kemanusiaan. Bagi saya persoalan kemanusiaan itu lebih di atas segalanya. Bukan urusan untuk pilih atau tidak terpilih. Mas, ini bisa disebut sebagai fakta integritas, sebagai kontrak politik nggak sih? Ya, namanya juga fakta integritas dan fakta integritas. Mau ditafsirkan apa aja ya, munggu-munggu aja. Mas, ini artinya kalau dijanjikan mereka bisa kembali ke rusul Dukis atau membuat kemudian baru sih kalau dari Mas Pram pandangan? Ya, solusinya apa yang sudah disepakati dan merupakan bagian dari keputusan wali kota tanggal 22 Juni itu ditindakkan. Ya, pokoknya itu yang ditindaklanjuti, kemudian duduk bersama dengan Jakro. Kan dulu sudah disepakati bahwa warga mengharapkan iurannya adalah 600 ribu, tapi Jakro sendiri 1,5. Kemudian didiskor menjadi 50 persen. Itu kan tahapan-tahapan yang pernah terjadi. Dan itu dilanjutkan, bukan kemudian, ya katakanlah seperti yang kamu tanyakan tadi. Mas, berarti kan kalau ini kan walaupun Kabung Bayam ini kan dekat dengan Mas Anies kan? Apakah upaya mendekati Kabung Bayam supaya suara Mas Anies akan kemas? Oh, enggak ada urusannya dengan itu. Ini urusannya adalah urusan kemanusiaan, betul-betul kemanusiaan. Dan selama ini yang begini tentunya menurut saya lebih penting. Jadi ini bukan sekedar untuk urusan elektoral. Sebelumnya kan akan terkait baban.